Intro Balik lagi di acara RCTV Indonesia Dan kali ini RCTV Indonesia akan menantang drifter-drifter yang ada Dan ini sudah masuk 8 besar yaitu di acara RCTV Challenge Nah, with Heliantoys Nah, sekarang kalau kita lihat disini ada Om Godel sebagai host Tapi lucunya dia adalah peserta juga sebenarnya ya kan Nah, dia akan ngelawan Mas Hadi Dan ini sudah 8 besar dia itu ketemu Mas Hadi di bracket 8 besar ini Nah, lo mau tau kan semuanya nih keseruan apa yang bakal mereka buat Karena kalau kita lihat mereka berdua ini sama-sama driftkingnya di Jakarta lah bisa dibilang Nah, jurinya akan ada Dava nih disini nih Dava emang biasa ngejurin acara-acara Nah, ini dia nih kita lihat nih Saling ejek-ejekan biasa untuk ngedropin mental ya kan Ada Mas Hadi ngeledekin Om Godel Kalau kita tau nih berdua ini kalau lagi ngepepet orang itu gila-gilaan banget Nge-chasingnya gila-gilaan nih mereka berdua nih Mas Hadi terkenal sama ngepepetnya gila Om Godel terkenal lainnya bagus Nah, mereka sweet untuk menentukan siapa yang chaser duluan Oke, kita mulai Mas Hadi sebagai chaser dan Om Godel leader Kalau kita lihat Wow, bukan angle yang gede dari Om Godel Tapi Mas Hadi tetap bisa mepet pakai angle gede juga Itu kerennya sih Nah, ada sedikit impact juga ya Sundul-sundulan tipis lah ya kan Nice angle dari Om Godel dan Mas Hadi juga angle yang besar Untuk menjadi chaser Kalau kita lihat ini sulit untuk menjurikan Tapi disini ditentukan round pertama adalah Om Godel takes doing Karena nge-leadnya sangat bagus banget Kita akan lihat round kedua nih Babak kedua round pertama Wow, nice sekali Om Godel Big angle dari Om Godel Mas Hadi juga nge-leadnya Oke, proximity-nya kalau kita lihat Mas Hadi Nggak ngelepasin Om Godel ya Gokil banget Mas Hadi Cuma kita lihat keputusan juri Ya ada sedikit sundul-sundulan tipis dari Mas Hadi Harusnya itu mengurangi nilai dari Mas Hadi Tapi proximity-nya gokil dari Mas Hadi Apakah itu nolong? Kita lihat di round kedua Babak kedua round kedua Nih, jurinya juga dapat Susah ya untuk ngebuktiin Ini siapa yang layak menjadi pemenang Emang karena ini udah babak kedua Babak penentuannya nih Kalau misalkan Mas Hadi menang Akan ada babak ketiga Kita lihat nih Mas Hadi sebagai chaser Nah mungkin ada impact disitu Belum terhitung Akan di restart Kita restart nih Kita lihat Deg-degan sekali muka mereka berdua ya kan Serius banget nih mereka Kita mulai Mas Hadi Sebagai leader Om Godel chaser Kalau kita lihat emang Wow Big angle sekali dari Mas Hadi Seperti biasa Tapi Om Godel juga tidak melepas sebagai chaser Ada sedikit sundulan dari Om Godel Dan ini Mas Hadi terkenal bermain politik Biasanya disini nih Wow nice Dari Mas Hadi Walltap Tapi Om Godel Nah itu dia Om Godel kena umpan Apakah juri melihat Politik yang dilakukan Mas Hadi Kita lihat nih keputusan Dava sebagai juri nih Nah kalau kita lihat pengumumannya adalah Yang menang adalah Om Godel Karena mungkin politiknya Mas Hadi Terlalu kebaca sama juri Nah Hadiah ini dipersembahkan dari Helihan Toys Hadiahnya SRC coy Jadi buat yang bangun bodi Om Godel Udah punya spare part-sperar part dari Helihan Toys Atas kemenangan-kemenangan dia sebelumnya juga Jadi kalau dilihat Om Godel ini Hadiah dari Drift Challenge ini udah mengumpulkan banyak hadiah nih Serunya itu ketemu lagi minggu depan di next episode Dan harusnya lebih seru karena sudah mulai mengerucut nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!